Bahas dan kami tantikan apa tanggapan anda mengenai MRT atau mungkin anda punya pengalaman Bagaimana naik tram di tempat lain silahkan hubungi kami di 021-5155-111 Di meja ini sudah ada sang habib ya sang incumbent ya Haji Ahmad Husin Alidrus S.H.M.H Dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga ada Pak Nirwono Yoga sang ahli tata kota kita jumpa lagi selamat malam Terima kasih Mas Durwono Baik saya langsung saja mungkin ke Habib ya Jadi kira-kira dari pandangan anda yang bisa mewakili seluruh masyarakat Jakarta tinggal dibutuhkan atau tidak bisakah menjadi solusi MRT itu Kalau menurut saya dibutuhkan sangat penting sekali Tadi saya dari kebun siri ke sini 2 jam Dari kebun siri ke SMPD Tinggal lurus saja Tinggal lurus saja 2 jam Padahal itu proyek MRT Dari Duku Atas ke Blok M Itu sangat mustahil Saya bingung sama Jokowi ini Yang baru dari kota Solo ke Jakarta Dia bingung sekali Memang di sisi lain ada kelebihan ada kekurangan Pelusak-pelusak ketemu warga Oke Tapi ini kan MRT untuk umat di Jakarta semuanya Itu program pemerintah DKI Jakarta Jamannya Pak Suryadi Jamannya Pak Setyoso Yang tegas Jamannya Pak Foke yang engineering dari perkotaan Kenapa ujuk-ujuk ini Jokowi kok masih bingung Ini saya buat pertanyaan Apa dia emang beda kota Jakarta dengan kota Solo Ini Jakarta ibu kota Kota internasional Di Jakarta Kita sampai dulu telepon yang baru masuk Halo selamat malam Halo selamat malam Dengan Bapak saya Pak dari mana Pak? Dengan Yos Bicakung Pak Yos silahkan Pak Iya kalau saya Saya kira setuju ya Dengan Pak Jokowi ya Itu produk evaluasi Saya kira apa yang disampaikan dari Pak DPRD ini Ya wajar saja Karena beliau ini kan Dari kelompok yang tidak mendukung Jokowi Jadi penolongan saya Saya sebagai orang yang waktu itu golput Tapi kalau saya pikir ini jangan sampai Oknum-oknum anggota Saya tidak bilang yang bicara sekarang Yang mungkin tersebar ya Dimanapun Itu ingin mempermainkan ini sebagai proyek gitu loh Bisa jadi sarana korupsi baru Saya pikir perlu dievaluasi mateng-mateng Jangan asal ini Terisim Pak Ini bisa hutang-hutang besar-besaran Rakyat yang tanggung ini Terima kasih Terima kasih Pak Yos Habib langsung sedangkan Saya sebagai wakil rakyat Tidak mendukung Jokowi Tidak menyarankan Jokowi Saya sebagai wakil rakyat Saya melihat ke depan Teknologi Jakarta ini ibu kota Kita lihat Nangis saya Lihat Singapur India saya lihat Itu sudah punya tiga trip MRT yang gembel yang miskin Di kolong-kolong Punya MRT tiga Masa kita tidak punya seorang ibu kota negara Kita ketinggalan nih Sama negara yang kecil-kecil Yang namanya Singapur Malaysia Kita kalah Dulu contohnya pendidikan Dulu kita lebih bagus dari Malaysia Sekarang Apalagi ini yang namanya transportasi Sekali lagi yang dibilang Bapak itu Tidak tidak apa Tidak benar Karena saya pendukung Tidak ada saya wakil rakyat Kalau itu untuk Masyarakat Jakarta yang baik Supaya solusi tidak Macet Harus dibikinkan Harus dibuat Karena ini pemerintah pusat Juga ikut tangan lho Pake presiden sami presiden lho Nggak main-main ini Selama itu untuk kemasalahan masyarakat Iya lho Supaya solusinya nggak ada Sapa lagi Telepon yang baru masuk Halo selamat malam Halo Selamat malam Iya dengan Bapak siapa Dari mana Pak Dari Jakarta Setelah minggu Itu saya sangat heran sekali Itu melihat wakil rakyat itu Kok tidak mempertimbangkan beban rakyat Itu beban rakyat Yang menjadi ukurannya itu adalah Pajak Pajak setiap tahun naik Itu berarti itu beban rakyat Emangnya uang dari mana Itu wakil Wakil rakyat dari mana itu Pake otak dong jadi wakil rakyat Tidak ada Baik Pak Ria terima kasih Ya mungkin Jadi yang dibilangkan Bapak itu Salah Oke Kita bahas nanti bagaimana Pastinya ada Ada pronya Ngapain itu banyak Itu proyek yang dilakukan Karena based on proyek Kebutuhannya Halo selamat malam Ya saya Sri ya Dari Tangerang Ibu Sri silahkan Saya jelas-jelas Membela Pak Jokowi ya Pak Jokowi itu orangnya bersih Dan sangat memikirkan rakyat Sekarang seperti Bapak Husey ini Kenapa Bapak gak suruh Pak Poke Aja dulu yang bangun MRT itu Kenapa Bapak kayak benci banget Sama Pak Jokowi Tidakkan Pak Jokowi itu Selalu memikirkan rakyat loh Apapun juga Kita harus pertimbangkan Masak-masak Itu kan yang rugi nanti rakyat Terima kasih Ibu Sri Sudah kami terima masukannya Langsung Saya jawab Saya tidak membenci Seorang Gubernur yang namanya Jokowi Saya tetap pakai rakyat Jokowi itu hebat Saya sebagai Dua incoming Dua periode itu Yang jamannya Pak Sutyoso Yang jamannya Pak Voxi Tidak berani MOU kerjasama dengan KPK Saya luar biasa Angkat jempol Saya bagi wakil rakyat Itu bagus Relokasi Restoran Halo selamat malam Dengan Ibu siapa Buk Astri Buk Astri Buk Astri Silahkan Bu Saya sarankan Kalau mengundang Dari anggota DPR Yang smart dong Pak Yang menguasai masalah Kenapa Bu Ibu pikir gitu Kenapa Terima kasih Bu Silahkan di Ini lagi Saya curiga juga Semua itu Pro ke Jokowi juga Saya sudah bilang Saya ini Mendukung programnya Jokowi Ya Dia berusak-busuk Bagus Sekarang Dia masalah Transportasi Yang MRT Jara kurang Oke kita siapa dulu Telefon dimana masuk Halo selamat malam Halo selamat malam Dengan Bapak siapa Dari mana Pak Ada Irianto Jengkareng Silahkan Pak Ancuk Gitu ya Pak Saya mau tanya Itu Wakil rakyat Atau tikus rakyat Sih itu Dengan sekian Langsung keintinya Pak Irianto Langsung keintinya Pak Irianto Baik Ya Langsung keintinya Pak Irianto Ya itu Kenapa Sekian duit itu Sekian triliun Kok gak ditambah Mau ada aja Transjakarta yang sudah ada Kenapa Mesti MRT Yang sekian triliun Harga mahal lagi Ya pertanyaan Kita bahas tadi Sebelumnya ya Sebab bagaimana Kenapa gak Dialkan Memang dana pinjaman Berarti memang Belum ada Mungkin dana tunen Tapi Mungkin Teranggapin Mungkin Habib Terus Jakarta Jalan juga MRT Juga Jalan juga Cuma Saya Lihat Yang tadi itu Masih aja Dikira saya Ini Anti Jokowi Itu Salah semua Itu Rakyat Enggak Mengerti Pada MRT Untuk Semua Masyarakat Jakarta Kalau Kalau mahal Disubsidi Ini Cuma Harganya Aja Ini Yang Pengaruh Cuma Untuk Planning Sudah Bagus Waktu Kita Sudah Abis Pak Nirwono Terima kasih Banyak Untuk Waktunya Dan Sharing Pengalamannya Habib Hussein Alidrus Terima kasih Banyak Sukron Jangan Kapok Kesini Terima kasih Hussein Dan Pemirsa Kita Masih akan Kembali Lagi Dengan Informasi Berikutnya Dari Mancanegara Karena Itu Jangan Kemana Mana Terima 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 Terima